Aliran seni melukis Aliran naturalisme merupakan salah satu aliran seni lukis yang menggambarkan suasana yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau alam nyata tanpa merubah dari bentuk aslinya dan biasanya sangat mirip loh dengan aslinya Pelopor dari aliran naturalisme sendiri pun berasal dari Amerika yaitu William Brice Baker Sedangkan salah satu pelopor aliran naturalisme asal Indonesia yaitu Basuki Abdullah dan Raden Saleh Jadi kita harus bangga ya guys sebagai orang Indonesia Aliran realisme yaitu salah satu aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah subjek seperti tampil dalam kehidupan keseharian Tanpa ada tambahan di dalam karyanya Biasanya cenderung menampilkan sesuatu hal yang sesuai dengan fakta atau perbuatan alam Tidak dilebih-lebihkan terutama dalam hal pewarnaan Sehingga cenderung lebih sering meniru bentuk alam secara akurat Aliran romantisme adalah salah satu aliran seni lukis yang memberikan kesan membangkitkan kenangan terindah pada setiap goresan yang dihasilkan Cie setiap goresan Hasil lukisan yang dihasilkan biasanya terbilang lukisan yang istimewa Karena menggambarkan nostalgia dengan masa-masa yang indah Aliran kubisme yaitu salah satu aliran seni lukis yang cenderung menggambarkan abstraksi terhadap objek dalam bentuk geometri Atau bisa juga dikatakan berupa balok-balok Sehingga mendapatkan sensasi tertentu dalam karya seni lukis Aliran ini memiliki banyak bentuk pada dasarnya Seperti halnya segi tiga, segi empat, lingkaran, silinder, kubus, dan sejenisnya Aliran plural painting Aliran ini merupakan salah satu aliran seni lukis yang dihasilkan saat berimajinasi Dalam bermeditasi atau bisa juga disebut ketika berintuisi Dan kemudian diterjemahkan dalam gerakan kehidupan menjadi bahasa visual Aliran ekspresionisme Aliran ekspresionisme atau dikenal dengan aliran ekspresi Adalah salah satu aliran seni lukis yang lebih mengutamakan kebebasan dalam hal bentuk Warna dalam menuangkan perasaan atau ekspresi dalam sebuah tanpas Pada aliran ini, kecenderungan seniman akan mendistorsi sebuah kenyataan dengan menambahkan sedikit bumbu-bumbu efek-efek emosional Aliran abstrak Aliran abstrak adalah seni rupa atau lukis, pahat, gambar, dan grafis Yang tidak menggambarkan wujud-wujud realitas yang ada di dunia Seni abstrak mengolah bahan yang ada menjadi suatu kaya yang estetik Tanpa tujuan membentuk sesuatu dan tidak mewakili bentuk apapun Nah, itu dia ya guys Beberapa aliran seni lukis yang sudah luas di kalangan kita Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys